bentol ikan isi dua telur udah matang ini bentolnya gede kan Oke ayo intip gimana cara membuatnya pertama kita siapkan ikan ini kurang lebih daging ikan satu kilo kita blender atau haluskan dengan blender sampai halus Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketepung maningka ronyonge channel warsi atun ngapak orang-ngapak orang kepenak hari ini saya mau membuat bentol ikan isi dua telur Oke ini saya sediakan satu kilo daging ikan yang saya sudah blender ini udah saya haluskan ya dan kita campurkan bumbu bumbu apa saja yang kita tambahkan ada gula garam dan juga apa pada kita masukkan disitu kita masukkan putih telurnya aja satu putih telur masukkan atau kita menggunakan masukkan bawang goreng secukupnya aja menggunakan bawang goreng bawang goreng masukkan terus habis itu kita masukkan juga es batu ya es batu dimasukkan cukupnya lalu satu saset tamashako ini menurut selera ya bisa satu saset atau setengah saset itu menurut selera kalau udah kita haluskan dengan blender kita biar bumbunya itu meresap lah kayak gitu loh biar tercampur lah tapi kalau enggak ada ini bisa menggunakan food processor tapi kalau enggak ada ya juga diuleni juga rapapa bisa jaduleni ya aku ini itunya sampai halus menggunakannya sampai halus ini blendernya Oh ya saya eh sebelumnya saya terpengar banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channelnya warasihat pengapa yang baru-baru menemukan video ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa di like comment dan subscribe Oke karena subscribe itu kan gratis dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tahu notifikasi warasihat untuk mengapa bikin video selanjutnya Oke oke kalau sudah halus kayak gini eh kita masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit sedikit kalau udah lanjutkan kita memblender memblender kita blender bisa juga diuleni enggak papa ini menghaluskan sampai benar-benar kalis ya oke kalau udah kayak gitu nih contohnya ini kalau udah bener-bener tercampur rata kita kita bisa apa namanya pokoknya udah tercampur rata lah kayak gitu loh dan nunggu campur rata udah kayak gini ya ini hasil yang tadi saya udah di blender ini hasilnya terus kita proses untuk pembuatan baso nah kita ambil adonan terus kita masukkan telur karena saya bikin pentol ikan telur jadi saya masukkan telur ini satu tapi kalau yang kecil-kecil itu juga bisa ntar aku bikin yang kecil sama telur juga kok tapi yang saya bikin kecil-kecil oleh basonya itu saya tidak mau video karena udah terlanjur tangannya kotor ini lakukan lakukan adonan sampai habis ya ini saya masukkan telur ini telurnya terus kita buat ratakan ratakan semua permukaan agar telurnya tertutup usahakan jangan ada yang kelihatan ya itu telurnya ya kayak gini oke ulangi sampai adonan habis ya siapkan panci lalu saya kasih air dingin saya ini enggak sampai mendidih ya cuma anget-anget doang terus kompor matiin terus taruh eh baso adonan sampai habis ya kayak gini tapi kayak gini sudah bentuk sampai habis tunggu eh mendidih dan mengapung kalau udah mengapung sama basa mengapung dan mendidih kayak gini ini udah semua belah semua belakutuk belakutuk-belakutuk lah pokoknya ini semua belakutuk-belakutuk tandanya ini bentuknya ini bentuknya ini bentuknya ini bentuknya ini oke kewis pada ngapung eh bentuknya gede kan nah basa basa ikannya telur kaya isi telur dua kaya kalau udah kayak gini kita bisa angkat udah umup ya udah mau kita bisa angkat diriskan basa nih wis matang basa ikan telur isi telur atau pentol oke kita bersiapkan ini ini dari kuah apa ada tulang tulang ikannya itu ya kaldu tulang masukkan bawang goreng ini buat beli bikin supnya terus sama sako garam lalu kita aduk-aduk kalau udah tunggu sampai mendidih ya ini ini saya tunggu sampai mendidih karena terakhir entar saya kasih daun bawang tapi kasih daun bawang aku sumup kok nanti nih aku sumup aku sumup baru dikasih daun bawang kayak gini ya nah wis saya kasih baik deh kayak gini kasih daun bawang terus tunggu sampai mendidih dan mendidih kayak gini nah kayak gini nah bisa kita angkat nah siapkan bakso dimangkok terus kasih kuahnya tentol ikan isi dua telur siap dinikmati terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngawong ngapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati